Intro Di salah satu negara Adidaya, terdapat sebuah kota yang disebut sebagai kota zombie. Bukan fiksi ataupun sebuah film, zombie yang dimaksud memang benar adanya, dan beginilah ceritanya. Pila Peldia, sebuah kota di Washington yang dikenal buruk oleh sebagian besar warga di Amerika Serikat. Kota ini pun dikenal sebagai para pecandu dan pengedar narkoba, serta tingginya tingkat tindak kriminal. Bahkan Pila Peldia menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekedar ingin mengambil dokumentasi. Sebelum lanjut, bagi saudara-saudaraku yang muslim, alangkah baiknya kalian sholat dahulu. Jangan jadikan video ini menjadikan kanan lalai dari kewajiban. Kota ini juga termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma yang menjadi pecandu berat heroin. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal seperti itu sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Penyalahgunaan narkoba hingga kejahatan dan kekerasan secara keseluruhan sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat yang harus ditangani. Tingginya tingkat kriminal di wilayah ini lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional dan wilayah metropolitan lainnya yang ada di Amerika. Karena parahnya para pecandu narkoba di sana, membuat tingkat overdosis di Pilapeldia menjadi sangat mengkhawatirkan. Hingga menyebabkan mereka berperilaku layaknya zombie seperti yang biasa kita lihat di film-film. Kematian akibat overdosis pun lebih tinggi dari kasus kematian akibat pembunuhan. Tingkat penggunaan narkoba yang tinggi membuat warga di sana khususnya perempuan yang rela menjadi pekerja seks komersial juga menjadi pengedar narkoba. Tak ayah lagi, kota ini menjadi ikon menyeramkan kota zombie di Amerika Serikat. Di sepanjang jalanan Kensington, berlalu-lalang orang-orang bertransaksi narkoba dan mengonsumsinya langsung. Tingkat laku mereka pun terlihat aneh layaknya zombie. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma, tunasusila yang menjadi pecandu berat heroin. Demi memenuhi kebutuhan mereka dengan narkoba, mereka rela melakukan berbagai macam cara. Misalnya dengan menjual diri, mencuri, membegal, dan kelakuan bejat lainnya. Selain efek kematian yang ditimbulkan, lingkungan yang kotor dan rawan kejahatan pencopetan menjadi hal biasa di sepanjang jalan Kensington, Philadelphia. Saya Jukri Fadil. Jukri Fadil. Jukri Fadil. Jukri Fadil. Jukri Fadil. Jukri Fadil.